Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Syawal atau Idul Fitri 1453 hajira ini Tepatnya tanggal 7 Mei 3 hari selama Ramadan setelah Idul Fitri Saya betul-betul sangat bahagia Saya mendapatkan double happiness Double kebahagiaan Kebahagiaan pertama Ketika kita sama-sama Idul Fitri Merasa bahwa perjuangan Riyaduk kita satu bulan Allah berikan bonus hadiah Idul Fitri Tidak hanya itu bonusnya Allah juga kasih saya Kita semua bisa berjumpa Bisa silaturahmi dengan orang tua kita yang ada di kampung halaman Terima kasih untuk pemerintah yang memperbolehkan saya Kita semua bertemu dengan ibu, ayah, nenek, adek, saudara, istri, suami, anak-anak, cucu Di Idul Fitri setelah 2 tahun kita menahan rindu dan kangen hanya lebaran virtual bersama mereka Idul Fitri tahun 2022 ini sangat istimewa Karena selain yang pertama tadi Yang kedua adalah Berat tanggal 7 Mei ini putri kembar saya Zara dan Siva juga merayakan milat yang ke-15 tahun ya 7 Mei 2007 lalu Mereka tumbuh besar menjadi putri-putri yang cantik Solehah dan sangat menginsurasi buat saya Perjalanan trending 7 Warner sejalan dengan kehidupan mereka, usia mereka Saya ingin mengundang mereka datang ke sini Di hari yang spesial ini Zara Ziva sini saya Itulah double happiness saya Kebahagiaan saya Ini adalah Ziva Ini adalah Zara Beliau adalah putri kembar saya yang berulang tahun tanggal 7 Mei 2007 ini Keberapa saya? Keberapa 15 tahun Masa-masa mereka akan memilih untuk masuk ke dunia dewasa ya Alia atau SMA Saat ini mereka ada di Pondok Pesantren Umul Puro Al-Islami Lulia Bogor Dan Ayah doakan Zara dan Ziva Pak Fahza dan Pak Ziva Jadi anak yang soleha Amin ya Anak yang pintar Anak yang cerdas Anak yang sukses Anak yang bisa memuliakan peluang tua Dan selalu membuat orang tua bangga dan bahagia Dan Apa harapkan Ziva? Karena kamu ulang tahun di bulan Syawal Insyaawal itu bulan yang Allah mudahkan Allah mudahkan Allah mudahkan Ya iya apa nih? Semoga Bisa Bagi-agi kita Bisa 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 Bawa Abun Unda Rengkah Habis itu Bisa dapat reking Satu Satu Ya lah Bisa lulus juga terus Bisa masuk sekolah yang mampu Yang Bukum Mampu Sama Sama Apa sama ngomong Sama Ya kayak Ziva Pengen ngebangin ebunah Pengen bikin ebunah bahagia Terus tuh pengen bawa ebunah Pengen bawa ebunah naik haji Terus abis itu Apa ini? Pengen jadi lebih baik lagi Terus Pengen masuk sekolahnya Jadi sekolahnya lanjut Jadi sekolahnya lanjut Jangan dimaui tuh Zara Artinya adalah bunga yang wangi Sementara Ziva adalah cahaya Mereka lahir 7 Mei 2007 lalu Pada saat hidup saya dalam keadaan kritis Sulit Dan dulu dengan tekanan Saya mengukir nama Mereka berdua di buku saya The Heart of Seven Warners Dengan judul Wasiat dari Ayah Kalian bisa baca Wasiat saya tentang Zara dan Ziva Dan itu adalah Tulisan yang saya tulis dengan Cinta dan kasih sayang Dan juga harapan di masa depan bahwa Saya bisa melihat Dunia itu begitu indah dan sempurna Dalam doa-doa saya Saya seling berdoa Allah Berikanlah hidup kami Sempurna dan indah Allah Sempurna dan indah Mereka berdoa lahir Merupakan hasil dari kesempurnaan Allah Memberikan tidak mungkin menjadi mungkin Ketika Dokter mengatakan impossible Tapi kemudian Saya mengatakan impossible Udah Bapak nangis Tidak 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 Dan waktu itu Rasa hidup itu Tidak mungkin indah dan sempurna Sudah sekali Tapi Allah Hadiahkan Zara dan Ziva lahir Tangguh 7 Mei Ditambah Zelia juga lahir Menjadi Z3 Zara, Ziva dan Zelia Dan inilah ulang tahun Ulang tahun Zara dan Ziva Jadi ucapkan selamat Pak Tidak Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Pak Tidak Selamat ulang tahun 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 Dan terima kasih Semua doa dan juga kiriman doa virtual dan juga doa nyata ya Ada yang datang kesini Hadiahnya Ada yang hadiah Untuk kabar juga Terima kasih Tapi semua kiriman hidup saya ini Diawali oleh Kisih saya Bunda Bunda Dewi Yang dia membuat Ibarat Avenger lah Pintu pandolanya di Bukalebar Sisa? Hanyalah Bunda Dewi Jadi kalau Bunda Dewi dia Memilih waktu itu menikah dengan saya Mungkin tidak akan Ada yang saya Mungkin tidak akan Ada yang ini mamak Ada yang ini Jadi ada yang Jadi ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Zara Ziva Dimulai dari keputusannya Untuk menikah dengan saya Di tahun 2005 Dan perjalanan itu dimulai Kami tahun pertama Kosong di daerah Karena Tahun kedua baru kita memang bisa menjadi tubuh stahil tapi menjadi adanya Zahra Ziva ini dilepas dari keputusan dari kumulia ini gimana sayang? maka anak-anak itu dimana udah pada kesini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti hal ini halo guys halo guys sini guys mama mama udah 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 gue gue nya Doraemon seperti halnya 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 yang berpura sebagai seorang ibu punya harapan besar anaknya menjadi anak yang sehat kemudian anak yang berpaki kepada kepada kedua orang tua yang paling minimal hal kecil adalah murut dan hati sama ayo benda kemudian peka menantu orang tua itu sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dimilai dengan uang apabila anak sudah punya kepekaan sosial atau kesalahan sosial ketika contoh bendanya misalkan sedang penguasa kemudian seorang anak peka untuk menawarkan kegaguan kepada bendanya itu merupakan sebuah 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 kepaan yang berdua yang wangil dari dalam hati kecil seorang anak itu itu sesuatu yang tidak bisa dimilai dengan uang menurut seorang ibu itu dan berarti sudah ada kesadaran dari seorang anak tersebut nah itu yang menjadi yang kecil buat saya dan harapan besar saya saya Zara Ziba bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan sebagai ayah bunda dan jadi anak yang hebat menjadi anak yang bisa menunjukkan bahwa ini adalah saya bukan ini adalah ayah bunda saya atau orang tua saya dan jadi anak yang bermanfaat buat diri sendiri cara khususnya apalagi untuk anak kita hidup ini bagaimana kita bisa membantu dan menangkap dengan anak orang itu terima kasih Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih